Terus terang, dulu saya tidak mengerti kenapa kita kalau keluar dari kamar mandi membaca doa gufra naka. Artinya gufra naka itu saya memohon ampunanmu ya Allah. Dulu ketika pertama kali saya di pondok sempat mikir dosa kita apa di kamar mandi sampai keluar dari kamar mandi kita meminta ampunan kepada Allah. Ternyata saya mendapatkan penjelasan dari para ulama. Kenapa kita menyebut gufra naka setelah keluar kamar mandi? Karena ternyata aktivitas kita di kamar mandi dari mengeluarkan gencing dan kotoran yang sering kita pandang remeh karena menjijikan. Setelah kita sentor kita itu lupa tidak akan keluar gencing itu dan tidak akan keluar kotoran itu kecuali nikmatnya Allah berikan kepada kita. Karena manusia mayoritas itu lupa ketika habis gencing dan habis membuang kotoran kalau itu nikmat juga dari Allah. Makanya kita keluar dari kamar mandi membaca gufra naka. Ya Allah aku meminta ampunanmu ketika aku lupa bahwasannya gencingmu, gencing saya dan kotoran saya tidak akan keluar kecuali nikmat yang kau berikan kepada aku. Dan itu menggambarkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah kalau kita mendapati ada manusia berbuat jahat kepada kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Kalau ada manusia berbuat dolim kepada kita, rahimnya Allah jauh lebih besar. Jangan terlalu memperdulikan yang kecil tetapi melupakan samudera kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita berupaya terus bagaimana kita ingin supaya setiap kenikmatan ini dapat kita wujudkan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata bersyukur itu tidak gampang. Banyak manusia yang tak terkecuali saya, merasa bahwasannya syukur itu lebih mudah daripada sabar. Makanya kita kalau diberikan pilihan sabar atau syukur, langsung refleks tanpa pikir panjang kita mengatakan syukur. Karena syukur itu menurut kita kayaknya gampang. Padahal itu merupakan persepsi yang salah. Syukur itu sama beratnya dengan kesabaran. Makanya para ulama terdahulu dari kalangan salaful ummah, mereka berkata, kami dulu diuji dengan kesempitan, maka kami melewatinya dengan kesabaran. Tapi ketika kami diberikan ke lapangan, sedikit dari kami yang mampu melewatinya dengan kesyukuran. Dan itu menunjukkan, sesungguhnya kadang-kadang kenikmatan itu bisa melalikan kita dari Allah, tetapi musibah itu justru mengingatkan kita kepada Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita sekarang paham. Ada satu tikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Setiap habis sholat, berarti lima kali dalam sehari beliau mengulang-ulang tikir ini dan doa ini. Apa tikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat? Yaitu salah satunya bukan hanya Subhanallah, bukan hanya Alhamdulillah, bukan hanya Allah Wakbar. Tapi salah satu tikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu adalah Ya Allah tolonglah saya untuk berdikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang benar kepadamu. Disebutkan kata syukur itu yang kedua. Setelah kata tikir dan sebelum kata beribadah yang benar kepadamu. Dan itu menunjukkan kepada kita, syukur itu kadang-kadang justru berat dalam beberapa sisi dan beberapa kondisi. Kalaupun kita hari ini diberikan oleh Allah ke lapangan, Moga-moga sikap hati kita tidak pernah lepas dari konsep kita bersyukur kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita berupaya. Syukur itu harus dipahami sama beratnya, sebagaimana sabar, supaya kita tidak cenderung meremehkan. Nah tentunya syukur itu tidak akan sempurna sampai kita mewujudkan tiga perkara. Satu, orang yang bersyukur itu tidak akan benar sampai bertambahnya ketaatan. Orang hanya pintar ngomong tahmid, Alhamdulillah. Tapi tidak pandai menambah setiap kenikmatan dengan ketaatan. Syukurnya itu syukur imitasi. Karena wujud nyata dalam setiap kenikmatan itu adalah ketaatan kita. Yang kedua, syukur itu tidak akan sempurna sampai kita berterima kasih kepada ibu dan bapak kita. Makanya kalau ada orang mengatakan dirinya bersyukur. Tapi ternyata dia tidak baik hubungan dia dan interaksi dia dengan ibu dan bapaknya. Syukurnya ditutup pintu langit dan malaikat rohnya tidak mau mencatat. Dan yang ketiga, syukur itu tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kita berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Coba kita ingat, dulu yang suka membantu kita siapa? Waktu kuliah, ada yang membantu kita siapa? Ada yang membekap ibu dan bapak kita ketika mereka mengalami termulis ekonomi. Siapa yang membantu mereka? Ingat, kalau kita tidak mampu membelas harta, panjangkan tidak kita mendoakan mereka. Kalau tiga perkara ini sudah kita penuhi, barulah syukur kita diterima oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.